Selamat malam, kembali lagi di channel Engga Redis Lastiu Dan pada malam ini saya akan menemani kalian dengan bermain game horror asal Indonesia dari developer Rima Studio Dan nama gamenya adalah Journal Mala Oke ini adalah tampilan dari pengaturan di game jurnal malam Bisa kalian lihat sendiri ya teman-teman dan bisa kalian setting sesuai selera kalian masing-masing Oke disini ada penghuni, sebuah rumah yang katanya angker, banyak yang melihat penampakan Dan siapapun yang datang ke situ pasti diganggu oleh makhluk lain Kita dengarkan dulu karakter yang bercerita ya teman-teman Di mana aku mencari tahu apa yang ada di situ Sungguh pengalaman yang amat berat Aku merasa terkejut dan takut karena apa yang aku tidak percaya sebelumnya Ini aku melihat dengan mata kepalaku sendiri Semua berawal dari rasa penasaran yang kuat Karena sungguh mustahil rasanya Dikala mendengar mereka berkata bahwa sering melihat Dan rasa penasaran itu membawaku kesini Baiklah ini adalah tampilan dari game jurnal malam Di mana game ini mirip sama game Apa ya game Aku harus beriksa Game PC Game pamali teman-teman Hampir mirip Dan game ini Ada yang versi trial Dan versi berbayarnya Kali ini saya menggunakan versi yang berbayarnya teman-teman di Google Playstore Oke ada buku tadi yang telah kita periksa Ada buku lagi Kita mendapatkan lilin Kita buka lacinya Kosong Kita buka lagi Oke disini ada dua korek Oke kita akan buka lagi Sedikit agak susah ya teman-teman Controller dari game ini Kita buka lagi lacinya Oke kita ambil dan mendapatkan korek Dan kita lihat fotonya Kita periksa Serem-serem Oi fotonya Oke karakternya berkata Fotonya serem banget Dan sebenarnya tadi radio jatuhnya bisa kita hidupkan teman-teman Dan Terdapat dua lagu yang sangat cukup menyeramkan Nanti kita dengar lagunya Kita ambil itemnya Maaf ya teman-teman sedikit Susah sekali Kontrollernya Oke tv nya tidak bisa Kita gunakan Kita mendapatkan Minyak petrol Untuk di petrol mark Oke ada telepon Kita ambil lagi minyaknya Oke kita telah mendapatkan dua minyak Dan disini ada foto dan bisa kalian lihat itu di bawah angka 4 ada garis dan itu adalah kode teman-teman Jangan lupa dengan kode nya 24 November tahun 1997 Oke kita explore terlebih dahulu ruangan ini Ya ada rak buku dan seperti ada peti kecil Tetapi belum bisa kita gunakan ya Oke disini adalah mari yang dipenuhi buku dan kita mendapatkan minyak Ada catatan Tepat di bawah angka 3 ada garis lagi Tepat di bawah angka 6 ada garis lagi dan itu adalah kode nya Mungkin hanya ini yang dapat aku lakukan demi mewujudkan hal yang aku inginkan dari dulu Ini sepertinya ada teka teki teman-teman Tiga kode telah kita dapatkan Kita ke ruangan ini Gelap sekali ruangnya teman-teman Kita buka pintunya Dan pintunya terkunci Dan disini kita akan mencari kuncinya Oke walaupun game Android Seperti game PC pada Juga masih sangat segar Padahal kan udah lama di tinggal Oke walaupun ruangnya kosong Tanamannya pun masih segar Dan disini kita lihat Kita periksa dulu piringnya Piringnya masih sangat terawat Apa ada yang tinggal disini Kita periksa Oke kita atur dulu sensitifitasnya Oke lanjut Oke ada gelas Oke kita mendapatkan lampu petromaknya ya teman-teman Oke inventory kita sudah penuh Dan kita gunakan petromaknya Sekarang menjadi lebih terang Dari pada sebelumnya Kita periksa lilinnya menyala ini Lilinnya masih tertata Ini ternyata rapi dan masih menyala Sangat aneh juga Di rumah kosong Tapi Lilinnya menyala Tanamannya masih segar Buku-buku di rak Lemari pun masih rapi Kita periksa lagi Masih tidak bisa digunakan tv-nya Ini yang namanya rumah kosong Oke kita keliling-keliling dulu Oke disini kita masih mencari kuncinya Kita hidupkan Oke tugas diperbarui Perasaan saya sudah tidak enak Oke teman-teman Oke apakah ada yang berubah Kita lihat Dan ternyata fotonya pun Sekarang menjadi miring Sebelumnya tidak seperti ini teman-teman Wow Bisa kalian dengar lagunya Sangat kritik-kritik sekali teman-teman Sangat seram Nah Oh Sudah Kenapa lapunya Tiba-tiba mati sendiri Oke ada nanti keluar dari rumah ini Cepat-cepat kita keluar Kita keluar Tidak terkunci teman-teman Oke disini kita mendapatkan misi Yaitu memperbaiki lampunya Dan disini bisa kita dimana Lagu yang disetel di radio itu sangat-sangat seram Ya pastinya kalian tahulah Lagu Dinabung Mungkin kalian pernah dijanjikan oleh ibu Kalian saat kalian tidur Dan di lagu ini pun Banyak sekali mitosnya Bisa kalian searching-searching sendiri Bagaimana mitos Dari lagu Dinabubu itu sendiri Dan kita disini telah menemukan kuncinya Ya teman-teman Oke Inventory penuh Tidak bisa mengambil kuncinya Kita gunakan lilin Oke Kita periksa Lilinnya masih menyala Oke kita ambil kuncinya Oke berhasil mengambil kuncinya Oke kita gunakan Dan kita berhasil memasuki ruang yang terkunci Tadi Oke kita gunakan Sekarang kita hidupkan kembali Oke tugas diperbarui Dan berhasil Dan Lah Pintunya teman-teman Tadi kan ada pintunya Kok hilang Oke tidak apa-apa Kita ambil dan kita akan nempar Peti kayu ini teman-teman Kita singkirkan Karena di bawah sana Sepertinya ada jalan rahasia Jadi kita pindahin dulu Barang-barangnya Kita ambil Lalu kita akan lempar Barangnya Oke Nah ada jalan rahasia teman-teman Eh mengganggu saja petinya ini Oke kita lempar Dan kita akan memasuki ruangan Ventilasi Oke lagunya masih Terdengar ya teman-teman Untuk gamenya sendiri Nanti saya taruh linknya Di kolom deskripsi ya teman-teman Tunggu saja Oke kita belak kanan Dan Kita akan Membuka ventilasinya Oke kita lempar Dan kita akan berdiri Dan bisa kita lihat Pintunya pun ada Oke kita Explore lagi Dan kita akan Menggunakan Aku mendengar suara Peti nya untuk memasukkan Tiga kode yang telah kita dapatkan tadi teman-teman Kita gunakan lampu petromark nya Dan kita periksa peti yang Terkunci gembok Dengan nanda tiga kode Kita Berapa ini kodenya tadi Saya sedikit lupa Oke Empat Tiga Enam Ternyata tidak berhasil Oke kita akan coba lagi Enam Tiga Empat Masih salah Berapa ya Oke kita ganti lagi Berapa ya Tiga Enam Oke Oke berhasil Tiga Enam Empat Kode ya teman-teman Dan disini kita akan membuka Peti nya Dan ada tombol Kita tekan tombol nya Dan ternyata Di balik lemari ini Ada jalan rahasia Teman-teman Oke kita Buang dulu Kayu penghalangnya Dan pintu nya Masih terkunci Oke kita bersihkan dulu Kayu kayu yang menghalangi Pintu ini Agar bisa masuk Ke ruangan Selanjutnya Oke satu lagi Oke kita Kita berhasil memasuki ruangan Selanjutnya Dan tugas telah diperbarui Dan bisa kalian lihat Tadi ada foto Seorang laki-laki Dan perempuan Oke di depan sana Ada foto besar Seperti di ruangan sebelumnya Ada lilin Dan Disini ada minyak Untuk lampu petromaknya Oke kita akan mengisi lampu petromaknya Dan berhasil Oke pintunya masih terkunci Bisa dilihat Kita akan mencari kuncinya Oke Bisa kalian disitu ada laki-laki Dan nenek-nenek Seperti itu nenek lampir Teman-teman Dan kita telah mendapatkan kuncinya Oke suasana sangat seram sekali teman-teman Kita tidak tahu Di dalam sini ada apa Dan ternyata Ada satu bangku Ada sekitar Empat lilin Dan ada kunci Serta ada catatan Kita baca catatannya apa Kamu akan mati Wow Perasaan saya tidak ada Kedua-kedua Pintunya pun terkunci sendiri Dan ada step langkah Sepertinya Akan mendekati saya Tidak tahu itu siapa Oke kita akan membuka kuncinya Kita lari sekarang dari ruangan ini Cepat 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 Aduh Dan kita tertangkap oleh hantunya Kalau hantu kan Enggak ninjak bumi Kok ini ninjak Mungkin ini zombie teman-teman Oke kita akan lanjutkan gamenya Oke disini kita mengambil Minyak petromaknya Oke disini kita akan menggunakan Lilin saja Oke kontrolnya Sangat susah Kita klik pintunya Masih terkunci Kita ambil dulu Kuncinya Di balik foto yang tadi Oke berhasil Kita dapatkan Oke kita masuk lagi Kita ambil kuncinya Kita buka lagi Catatannya Oke kita langsung saja keluar Oke Ada yang mendekat lagi Kita harus bermain cepat disini Oke kita matikan saja lilinnya Dan disini kita akan memakai triknya teman-teman Tidak usah menggunakan lampu petromak Ataupun lilin dan kita Tekan terus Tombol Lompat Biar cepat dan tidak tertangkap oleh zombie Atau hantu yang tadi Atau hantu yang tadi teman-teman Karena saya pun Sering gagal Di tempat ini Oke kita lompat-lompat terus Oke terus dan kita berhasil ke ruangan Selanjutnya Tanpa tertangkap oleh hantu tersebut Oke disini ada kursi kosong dan empat lilin Ada empat pintu disini Kita buka Yang kanan Yang kanan lagi Kiri dan di depan Oke kita klik Oke bisa dibuka Satu pintu telah bisa dibuka Terkunci Kita lihat yang ini Kita gunakan lagi lampu petromak Gelap sekali disini teman-teman Oke terbuka Kanan dan kiri pun terbuka pintunya teman-teman Kita akan memasuki yang kanan saja dulu terlebih dahulu Oke ke kanan Kita buka Dan terkunci teman-teman Kita akan maju ke depan sana Ada yang lewat guys Sepertinya itu anak-anak ya Kita kejar Kita kejar Oke Kita akan ke kanan dulu Karena mungkin saja ketika kita mengikutinya Itu adalah jebakan Oke kita ke kanan Ada ruangan lagi sebelah kiri tadi Kita fokus ke kanan dulu Oke ruangan terkunci teman-teman Kita coba ke kanan Kita coba ke kanan Nampaknya bisa dibuka atau tidak pintu ini Kita coba Oke berhasil Nah Nampaknya ini ruangan yang tadi ya teman-teman Betul nggak? Oh iya Jika kalian pernah bermain game ini Boleh kalian Tulis pengalaman apa saja yang kalian dapatkan Di game ini Dan kalian tulis di kolom komentar ya Oke terkunci lagi teman-teman Dan kita masih belum menemukan kuncinya Seperti labirin tampaknya teman-teman Saya pun Sepertinya nyasar ini Oke tidak apa-apa Kita pelan-pelan saja Kita masukin ruangan yang ada kursi dengan lilinnya Nampaknya ada kuncinya disini Oke masih terkunci Terkunci lagi Masih terkunci teman-teman Gimana ya kuncinya Oke kita akan periksa Oh sepertinya ada kunci tadi teman-teman Oke kita keluar dulu Walaupun sudah memakai lampu Petromax Masih gelap sekali Oke kita lanjut Ruangannya pun sangat gelap teman-teman Kita gunakan dan masih saja terkunci pintunya Sepertinya kita disasarkan oleh Makhluk penunggu di rumah ini ya teman-teman Oke bisa kalian lihat disitu ada Timit Waktu menggunakan Minyak untuk Petromaxnya ya Kalau habis segera kita isi Dari tadi kita muter-muter saja di ruangan ini Dan total kita mendapatkan kunci Sepertinya belum ada Kalau tidak salah Kuncinya disekitar sini Kita akan cari lagi Nah ya ada kuncinya teman-teman Oke kita telah mendapatkan kuncinya Untuk membuka ruangan rahasia Untuk membuka ruangan rahasia Yang ada di ruangan ini Oke kita lihat Oh Oh Ada seperti teman-teman Wow Ini ciri-ciri tidak bagus teman-teman Mitosnya disini Kalau Ada suara toke Berarti ada makhluk Di dekat sini Biasanya sih Mbak Kun Mbak Kun Kun Oke kita masih terus Seri saja ruangan-ruangan yang ada di ruangan ini Agar kita bisa Sampai ke ruangan rahasia Itu udah bisa melanjutkan ke Level-level berikutnya Oke kita ke kiri Oke kita masuk lagi ke ruangan ini Oke masih terkunci Padahal kita telah mendapatkan kuncinya Kita coba lagi teman-teman Masih saja terkunci Terkunci lagi Asli kita disasarin Sama makhluk yang ada disini teman-teman Udah ada kali 10 menit lebih Muter 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 Gak ketemu-temu ruangannya Kita ke kiri Terus berapa kanan Bila ke kiri lagi Oke ada ruangan Masih saja terkunci Dan di Notifikasi kuncinya ini Kita disuruh untuk Masukkan kuncinya di ruangan Rahasia Tapi ruangannya pun masih belum ketemu Sangat misteri sekali ya Masih saja kita kembali ke tempat yang sama Oke kita masih menelusuri ruangan-ruangan Di dalam game jurnal malam ini Kemudian kita ke depan sana teman-teman Pintunya telah terbuka Oke kita masuk Ada 4 pintu lagi Pintu di depan telah terbuka Sebelah kiri masih terkunci Recep yang ini Masih saja terkunci teman-teman Buat emosi saja Oke kita akan ke kanan dan membuka pintu ini Oke berhasil bisa digunakan Dan kembali ke ruangan Sebelumnya Teman-teman maaf ada suara cicak yang mengganggu Aduh gimana sih ini game Lumayan susah juga ini teman-teman game jurnal malam ini Kita cari Oke masih ada kunci Berarti total kita mendapatkan kunci sudah 2 Kita tidak tahu masih mendapatkan kunci lagi atau tidak Kita masih akan mencoba untuk Mencari tempat yang bisa kita gunakan dengan kunci yang telah kita dapatkan Masih saja tidak bisa digunakan Inventory kita telah penuh Dan mencari ruangan yang bisa digunakan Dengan kunci yang telah kita dapatkan Terus dari tadi kita pun nyasar teman-teman Masih terkunci lagi Oke Tidak ada kunci Dan kunci masih ada di inventory kita Oke masih terkunci Terkunci lagi Dua pintu ini Terbuka Tetapi masing-masing dari pintu ini Kembali ke tempat yang sama Ini benar-benar jahat penghuni Di rumah ini Bisa-bisanya membuat kita nyasar Atau kita sendiri yang teledor Oke kita masih berusaha untuk menemukan ruangan Yang bisa kita gunakan dengan kunci yang telah kita dapatkan Oke kita berhasil menuju Ruangan yang telah kita masukkan kuncinya Oke ini ada kunci lagi Jadi total yang kita dapatkan adalah tiga kunci Teka tekinya cukup lumayan menguras Pikiran sekali Dalam menemukan ruangan-ruangan Yang bisa kita gunakan dengan kuncinya ini teman-teman Oke kita akan lurus Ke kiri Oke ke kiri dulu Oke pintunya telah terbuka Dan lagi-lagi ke ruangan yang sama Oke pintunya masih tidak bisa digunakan Masih terkunci Kemana lagi kita guys Ke kiri Ke kiri lagi Oke kita ke kanan Masih terkunci pintunya Oke bisa kita gunakan dengan kunci Kita lihat Apakah masih ada kunci lagi Sepertinya sudah tidak ada lagi ya teman-teman Dan masih ada kunci lagi ternyata Oke kita telah mendapatkan kuncinya Empat kunci berarti Yang telah kita kumpulkan Oke masih terkunci pintunya Terkunci lagi Oke kita masih berusaha 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 Bisa seterus juga Lama-lama nih game ini Mencari ruangannya sangat susah sekali teman-teman Untuk level-level di game ini pun Tidak ada seperti easy, normal, maupun hard Dan di awal pun kita langsung Sepertinya di level penghuni Oke kita akan lurus ke depan sana Oke masih kembali ke ruangan yang sama teman-teman Doar kunci lagi Tidak bisa digunakan Masih sama saja Mungkin kalian yang nonton kesel juga ya Apalagi saya yang main Bisa banding HP Oke kita ke kiri Oke pintunya telah terbuka Kita akan kembali saja Kita ke kiri Masih di ruangan yang sama Kita coba Masuk saja ya Masih tidak dibuka Masih tidak bisa dibuka Masuk saya Masih terkunci Oke bisa kita gunakan teman-teman Sepertinya ini Oke ini ruangan lain teman-teman Oke ada suara tikus Taman tikusnya cepat sekali menghilang Oke nah Sepertinya kita tidak akan menyasar lagi teman-teman Ini ruangannya pun sangat sempit Lorong yang panjang Dan ada lilin Kita ke kiri Ada suara Oke tidak ada Oke kita ke kanan Dan ada ruangan selanjutnya Oke kita masuk Oke kita masuk Oh siapa itu teman-teman Siapa itu Siapa Oke oke Serem Masakan Kenis itu tidak ada Dia banget Oh jangan sekernya teman-teman Cukup membuat saya kaget Oke kita akan periksa lagi ruangan ini Masih terkunci Oke Bisa Kita buka pintunya Oke terkunci Dan kita akan lurus saja ke ruangan yang bisa dibuka Dan tidak ada kunci-kunci lagi teman-teman Kita lurus 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 Oh iya ada pintu Oke kalian dengar sendiri kan suara-suaranya Sudah cukup aneh Oke Dan entah Tidak tahu mengapa Di ruangan ini pun sangat nge-lag sekali teman-teman Sebelumnya tidak nge-lag Oke kita masuk Ruangannya pun cukup gelap Dan ada notifikasi menyimpan Ada save game nya Oke disini banyak sekali Laci-laci maupun peti Dan samar-samar pun ada suara langkah kaki Oke kita buka laci nya Kosong Masih kosong Kosong lagi Oke kita cari Lagi Mungkin ada kode-kode rasnya disini Oke ada Apa itu Oke kita telah mendapatkan Center Dan disini ada Dua baterai Oke Setelah kita buka laci nya Dan ada kode Mereka pergi Meninggalkan ku Selama 2 tahun Angka 2 disini Sepertinya adalah kode Oke kita catat dulu Kita akan buka laci nya Oke masih kosong Kita buka lagi laci nya Kosong dan ada satu baterai Kita ambil Oke berhasil Dapatkan baterai nya Kita explore lagi ruangan ini Kita buka laci nya Oke ada baterai lagi Kita ambil Kita tutup laci nya Oke masih kosong Kita akan cari tau Apakah masih ada kode-kode lain Masih kosong juga Oke kita lihat Oke ada Makhluk di depan sana Teman-teman Oke ada Dari depan saya Tampaknya Jalan keluar pun Ada di depan sana Juga teman-teman Petromaxa nya pun Sepertinya akan Kehabisan minyak Kita harus mencari Kode-kode lagi Oke kosong Tidak ada apa-apa Kita buka lagi Masih kosong Banyak sekali disini Peti-peti maupun Lemari yang ada laci nya Teman-teman Sangat luas juga disini Ruangannya Oke kita akan Produk sebentar Oke dia ada di depan sana Teman-teman Kita akan berhati-hati Kita sembunyikan lebih dahulu Sepertinya dia tidak sadar Kalau kita Sudah ada di dekatnya Oke kita berhati-hati Oke dia Tadi melihat Tata tidak ya Kita akan Bersembunyi terlebih dahulu Sepertinya dia masih jauh Kita buka Sepertinya Dan kita Menambahkan catatan Sekarang aku tinggal Bersama dua teman Oke Kita catat lagi Kode yang bertambah dua Dan yang kedua ini adalah dua Kita cari lagi Kita akan gunakan senternya Kita hidupkan senternya Kita matikan Mungkin Mungkin kalau kita mengintipkan senternya Dia akan mengetahui Keberan kita Teman-teman Oke Kita akan Buka lancinya Sepertinya Tidak ada apa-apa Oke Kita Berdiri Dia sepertinya Mendekati kita Oke Kita menjauh dulu Kita hidupkan senternya Kita cek lagi Nah Teman-teman Kita mendapatkan Satu catatan lagi Itu Yang siap bersamaku Kapanpun aku mau 7 Mei 1998 Dan angka 7 Disini pun Menjadi Kode ya Teman-teman Kita telah mendapatkan kodenya Pertama Angka 2 Angka 2 Dan sekarang Angka 7 Dan langsung saja Kita akan ke depan Bisa kalian lihat Disitu ada pintu Dan ada meja Beserta ada Peti di atasnya Oke Kita akan maju Kedepan sana Secara perlahan Oke Semoga Zombie Atau Hantu itu Tidak mendekati kita Kita periksa Kita masukkan kodenya Kita Masukkan Oke Sepertinya Bukan 3 Itu 5 07 Sedikit susah Untuk Memutar kode-kode Kode-kode nya ini Teman-teman Mohon maaf Kita ganti lagi Sepertinya Saya memasukkan kodenya Itu 227 Dan berhasil Teman-teman Berhasil Sedikit Lagi Sangat-sangat Lagi malah Di ruangan ini Kita akan mengambil Kuncinya Dan kita berhasil Mendapatkan kuncinya Oke Kita akan menaruhnya Kembali Seperti Di atas meja Oke Langsung saja Kita akan ke ruangan selanjutnya Cepat-cepat Kalau tidak Kita akan Terbunuh oleh zombie Atau Hantu itu Teman-teman Oke Kita berhasil masuk Dan tugas diperbarui Dan misi kita Kali inilah Keluar dari rumah ini Oke Cepat-cepat Cepat sedikit lagi Game menyalakan Teman-teman Cepat-cepat Dan kita pun Berhasil Mengelesaikan Misi-misi Di Game Jurnal Malam Akhirnya Dan karakter Aku pun bisa keluar Dengan selamat Begitulah Kembali Oke Kamu telah berhasil Mengelesaikan Episode kali ini Oke Baiklah teman-teman Selanjutnya Terima kasih Bye